Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya untuk hari ini saya akan sharing unboxing kaktus yang baru sedia saya beli ini perispiopsis kalau suara saya kurang jelas mohon maaf karena ini kondisinya lagi hujan dan paket kaktusnya sampai barusan ya jadi harus segera di unboxing takutnya nanti busuk jadi ini saya beli dari shopee perispiopsisnya untuk daerahnya ini dari Kabupaten Bandung dan cukup murah harganya sekitar 9000 satu tanamannya dan saya ini beli lima ya jadi langsung aja kita akan unboxing si kaktusnya apakah masih bagus atau bagaimana kondisinya ya untuk packingannya sendiri ini udah cukup bagus si dusnya tebal kemudian untuk kaktusnya ini ada kertas-kertasnya ya dibalut sama kertas bukan sama tisu ya Nah ini untuk perispiopsisnya untuk saiznya ini kecil kemudian ini agak basah ya di kalau ini kelamaan nanti cepat usuk kemudian kondisi daun ini ada beberapa yang patah tapi enggak papa nanti juga menyesuaikan Hai dan ini tanamannya udah berakar ya yang ini saiznya besar-besar Oh jadi saya pesan lima tapi dikasih dikasih 7 ya tiga yang kecil kemudian tiga yang besar ini mantep banget ya untuk kondisi daun seperti ini nggak papa nanti juga setelah satu mingguan akan segar kembali kalau udah dikanam ini juga udah berakar sangat bagus ya selamat menikmati adik nah jadi ini periskiopsis nya ini worth it banget ya saya beli di shopee dengan harga 9000 saya beli lima kemudian yang dikasih dari share nya dikasih tujuh ya dengan tiga yang besar kemudian empat yang ukuran kecil-kecil ini bagus banget dari kondisi memang daun ini kelamaan di packing jadinya agak layu kemudian dari kebersihannya ini bersih gak ada hamanya langsung aja kita akan tanam di media tanam ya oh iya teman-teman jadi sebelum dimasukkan ke media tanam pertama-tama ini direndam dulu di di larutan vitamin B1 supaya si tanamannya tidak stress ya jadi akarnya nanti setelah ditanam tidak stress kita rendam dulu ini kita rendam kurang lebih 15 menit ya nanti setelah yang direndam kita akan tanam di media tanam oke teman-teman ini udah 15 menit direndam jadi kita akan langsung direporting aja ya masukin kedalam pot satu-satu selamat menikmati nah ini udah beres di reporting seperti ini jadi untuk yang lainnya juga prosesnya sama nanti saya akan skip ya jadi langsung ke yang sudah beres semua di reporting oke teman-teman ini kartusnya udah beres di reporting semua untuk peris keopsisnya masih agak berantakan ya si daun-daunnya pernah habis dari packingan lama di perjalanan jadi untuk pembelian kali ini cukup lumayan beli lima kemudian dikasih bonus dua ya ini saya sengaja beli untuk graftingan jadi untuk grafting yang jenis meha ini kaktus meha agak sulit ya untuk digraftin di buah naga makanya saya sengaja beli yang kaktus peris keopsis ini untuk grafting kaktus meha ya jadi ini nanti akan saya jadikan indukan terlebih dahulu setelah ukurannya besar nanti saya akan potong-potong lagi atau dicacah lagi untuk khusus bahan graftingan ya oke mungkin cukup sekian untuk sharing video kali ini untuk teman-teman yang udah menyaksikan terima kasih banyak mohon maaf apabila ada kesalahan kata terima kasih atas perhatiannya jangan lupa like komen dan subscribe ya agak lagi semangat lagi untuk sharing video berikutnya oke terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak